Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hezbollah di gadang-gadang belum membuka kartu trufnya berupa senjata dan beragam rudal dalam menghadapi IDF yang bergerak ke perbatasan Lebanon. Sekjen Hezbollah Syed Hassan menegaskan bahwa pihaknya tak pernah ragu menantang Israel di arena militer sekalipun. Bahkan, Hassan juga mengetahui betul kelemahan pasukan IDF hingga sampai saat ini belum menggencarkan serangan secara lebih intensif. Melansir Tribun News, Kamis, 8 Februari 2024, sejumlah media Israel telah mengakui Hezbollah punya kemampuan meluncurkan seribu rudal ke Tel Aviv hanya dalam waktu 2 jam. Rudal ini akan dipandu secara presisi kesasaran tertentu secara spesifik, sementara yang lain akan diarahkan ke gedung pencakar langit di Tel Aviv. Para pejabat Israel juga mengakui Hezbollah telah berhasil mengosongkan permukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki Zionis tanpa menggunakan kekuatan apapun. Ganasnya serangan Hezbollah ini terbukti saat dilesatkannya rudal berat Hezbollah pada pekan lalu yang berhasil menghantam setidaknya 5 lokasi militer Israel, termasuk barak dan pos militer IDF di Al-Jalil kurang dari 2 jam. Hezbollah juga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Hamas, baik dalam persenjataan maupun kekuatan. Sejumlah pejabat Israel pun meragukan bahwa IDF punya kekuatan yang cukup untuk melawan Hezbollah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.